Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin manwah regresi demon lord Kita masuk di part 11 Di awal video ini, setelah Snotch memutuskan untuk berjalan bersama dengan Zeke dan juga Hans Zeke pun melatihnya untuk bertarung bersama dengan Hans Malam hari itu, dengan Zeke yang mengawasinya, Hans pun berlatih bersama dengan Snotch Namun meskipun pertarungannya telah berjalan cukup lama Mereka berdua tidak seluruhnya mengerahkan kemampuan mereka Hingga Zeke pun langsung memarahinya Hei, sedang apa kalian berdua sama sekali tak ada yang fokus tambah satu jam lagi Tentunya hal tersebut membuat Hans dan juga Snotch seketika mengeluh pada Zeke Eh, beberapa jam kemudian di kalam malam semakin larut Mereka memutuskan untuk menistirahat dan makan malam bersama Namun, melihat tingkah Hans dan juga Snotch Yang begitu menikmati makannya Seakan-akan mereka belum makan satu tahun Zeke yang merasa aneh pun bertanya Apa rasanya enak? Hans pun membalas Saking enaknya, membuat air mataku berjucura Mantep banget anjing Lalu, Snotch bertanya Hmm, enak banget anjing Ah, omong-omong Apa kita punya tempat tujuan? Zeke membalas Ya, tujuan kita ke Osprint Hans yang baru mendengarnya Menimpali Osprint? Hei Snotch, apa kau tahu Osprint di sebelah mana? Zeke sendiri Kini menatap ke arah api umum di depannya Sampai dia berpikir Sebelum aku regresi Ada empat demon yang melayani aku Salah satunya Berasal dari Osprint Kira-kira Seperti apa dia sekarang? Aku Jadi tidak sabar Di saat Zeke memikirkan hal itu Ia Tak bisa mengontrol senyumannya Hingga membuat Hans dan juga Snotch Ketakutan Dengan senyumannya I Aduh Dia menakutkan Beberapa hari kemudian Mereka bertiga telah tiba Di penghujung hutan Yang dekat dengan sebuah desa Namun Langkah mereka terhenti Ketika mereka mencium Sebuah bau Yang begitu menyengat Hmm Bau Bau apa ini? Entahlah Yang pasti bukan makanan Namun Snotch dan Hans ketika terkejut Ketika mendengar Zeke Yang berkata Ini bau mayat Yang terbakar Eh Mayat yang terbakar? Di tengah Keterkejutan mereka Zeke memandang jauh Ke arah desa Semperi berpikir Apa ini? Cuma api biasa? Atau ada invasi? Namun di saat mereka Tengah berdiam Menunggu Zeke Tiba-tiba saja Ada dua kesatria Yang mengampiri mereka Siapa di sana? Perkenalkan dirimu Kedatangan kesatria itu Membuat Snotch dan Jugahan Merasa panik Meski begitu Zeke membalasnya Kami Kami pelancong Kami kesini Untuk mencari tempat menginap Apa ada masalah? Meskipun kehadiran dua kenaik itu Membuat Zeke Merasa aneh Dirinya Tetap berusaha Berpikir positif Lalu Setelah mendengar jawaban Dari Zeke Kedua kesatria itu Mengobrol Mendiskusikannya Eh Mereka Memang kelihatan seperti pelancong sih Semua jalan yang menuju ke desa ini Ditutup totah Berarti Mereka kesini lewat pegunungan Sulit dipastikan Mereka ini melakukan diri Dari desa atau tidak Ada kemungkinan juga Mereka sakit Shhh Dan keras-keras Nanti mereka dengar tau Namun sayangnya Diskusi mereka Terdengar jelas oleh Zeke Hingga ia bertanya-tanya Apa maksudnya Dengan sakit Yang mereka katakan Meski begitu Kedua kesatria itu Kini mengajak mereka Untuk ikut dengannya Dengar Ikutlah dengan kami Beberapa saat kemudian Mereka pun telah tiba Di sebuah barak Dimana terlihat Begitu banyak Para kesatria Dan juga tenda-tendah Yang didirikan disana Di depan sebuah tenda Kesatria Yang membawa Mereka bertiga Berhenti Lalu menuturkan Tuhan muda Kami menemukan Rompok yang mencurigakan Tuhan mudanya menjawab Bahwa masuk Dengan begitu Si satria itu pun Membawa masuk Mereka bertiga Ke tenda Tuhan mudanya Lalu Ketika mereka bertiga masuk Tuhan mudanya bertanya Ada masalah apa Satria itu membalas Mereka ini ditemukan di hutan Katanya Mereka pelancong Menurutku Mereka bukanlah berasal Dari desa ini Bersamaan dengan Zeke Yang masuk ke tendanya Tuhan muda Yang dilayani Oleh persatria itu Kini berbalik Lalu menuturkan Begitu ya Namaku Johem Dracul Aku pemimpin pasukan Yang dibawa ke desa ini Melihat wajah Yang ia kenali Zeke pun tersenyum Lalu berpikir Ah Johem Dracul Salah satu Dari empat orang Yang menjelajahi dunia Bersamaku Rasanya Baru kemarin Kami Melalui berbagai hal bersama Dan minum Untuk merayakannya Setelah berpikir seperti itu Zeke pun dengar hormat Membalas Namaku Zeke Yang di belakangku Hans dan Snotch Tikus tanah Yang tadi di bahunya Bernama Noel Melihat sikap sopan Zeke Johem pun Tersenyum menyambutnya Begitu ya Dari mana salah kalian Maaf Aku harus mengajukan Pertanyaan ini Meski Ini pertemuan pertama kita Zeke membalas Kami datang dari zewa Belakangan ini Aku melatih bawahanku Di pegunungan Jadi aku Tidak tahu jalan Biasa Setang ditutup Mendengar jawabannya Johem pun Sempat terdia Lalu menuturkan Hmm Begitu ya Baiklah Aku percaya padamu Tentunya Sikap tuan mudanya Yang dengan gampangnya Percaya Pada orang baru Membuat satria bawahannya Langsung menentangnya Tuan muda Mereka mungkin Orang yang melarikan diri Di desa Mereka Namun Johem Langsung menenangkannya Tenanglah Siapapun mereka Aku tidak berniat Memiliki mereka pergi Di tempat ini Mendengar perkataannya Hans yang tak mengerti Maksudnya Langsung bertanya Hah Apa maksud anda Meski begitu Zekih Malah terpanah Dengan karisma Yang ia lihat Terpancarkan Dari Johem Hingga ia pun Hanya terdiam menatapnya Lalu Johem menjelaskan Karena kalian Ada disini Kalian Harus menemani ku sebentar Karena di tempat ini Namun sebelum Johem Menyesalkan kalimatnya Zekih Langsung menyelahnya Sedang terjadi penular penyakit Iya kan Tentunya Selaan Zekih Membuat Johem terkejut Eh Kau sudah tahu Zekih menimpali Ya Aku menemukan Beberapa petunjuk disana Johem melanjutkan Ya Itu benar Ada penyakit menular Yang menyebar di kota ini Dan kami Dikirimkan Untuk menjengah penyakit ini Agar tak menyebar Lebih jauh lagi Karena kalian Sudah berkontak Dengan kami Boleh jadi Kalian juga Terinfeksi Itu sebabnya Aku tidak bisa mengirimkan Kalian pergi Keluar desa Mendengar hal itu Zekih membalas Ya Aku mengerti Melihat sikap tuanya Hans pun berpikir Hmm Hmm Bahkan tuan muda Zekih saja Paham Tingkat keparahan Suatu penyakit penular ya Aku kira Dia akan Memperdebatkannya Hmm Bagus Lalu Zekih berkata Kalau begitu Boleh kutawari Bantuan Tentunya Perkataan Zekih Membuat Snotch Dan juga Han Yang setaman duganya Seketika terkejut Eh Namun sebelum Johem membalasnya Tiba-tiba saja Ada seorang Kesatria Yang masuk ke dalam tendanya Tuhan Ada korban Terlipat kesenggian Dengan gejala baru Mendengar hal itu Johem Yang begitu khawatir Akan Hal tersebut Seketika bergegas Menuju Tempat dimana Korban ditemukan Eh Ayo Namun ketika Yang melihat korbannya Yang tengah sekarat Johem Langsung berikan perintah Pada bawahannya Satria Satria Takut saat melihat darah Tentunya Perkataan Johem Membuat Zekih Kebingungan Oh Kau takut melihat darah Johem menimpali Ya benar Aku punya Hemafobia Saking bingungnya Berkata Terdengar Terdengar konyol Bukan Zekih membalas Kau tak menyukai Begian dirimu yang itu Johem menimpali Begitulah Hemafobia ini Selalu Memberiku masalah Melihat sikapnya Zekih berpikir Sepertinya Dia tak berniat Membahasnya lebih rinci Mirip dengan Dracul yang kukenah Bahkan Sebelum negresi Hanya tempat Asalnya saja Yang dia Beritahu padaku Setelah berpikir Seperti itu Zekih Menapuk pundak Johem Menuturkan Jangan khawatir Aku yakin Kau bisa mengatasinya Kau akan terbiasa Sampai-sampai Bisa menjadikan Menidara Sebagai hobi Meskipun Johem Rasa aneh Dengan Hal tersebut Ia tetap Mengapresiasinya Menidara Ya Terima kasih Beberapa hari Kemudian Karena Rombongan Zekih Tak bisa meninggalkan Desa Mereka pun Membantu Johem Dan prajuritnya Berusaha semaksimal Mungkin Agar penyakit Di desa Bisa diberantas Habis Tapi hasilnya Desanya Harus dibakar Agar penyakitnya Tak menular Ke desa lain Malam hari itu Di saat Sang jago merah Melahap Bangun Bungan desa Hans Dan juga Para Penjurit lainnya Yang melihatnya Di sebuah bukit Hayat terniat Meski begitu Wajah tak percaya Dengan keadaan Terpancar Dari Hans Aku tidak menyangka Tak ada yang bisa selama Bahkan Johem pun Menunduk Pasrah dengan keadaan Jadi Ini akhirnya Melihat wajahnya Yang begitu sedih Zekih bertanya Kau pasti sedih ya Johem membalas Tentu saja Aku merasa Kasihan Pada semua orang Yang tewas Sekaligus Desa Yang harus dibakar ini Dan Aku juga merasa Tak enak Atas semua usaha Sia-sia Dan rekan kami Yang menjadi korban Dalam prosesnya Tanpa bantuan kalian Kami takkan bisa Sampai sejauh ini Ku ucapkan Terima kasih Melihat sikapnya Yang sangat tulus Zekih berpikir Benar-benar Berbeda Dari Johem yang ku kenal Lalu Zekih pun Yang sama terkaju Dengan terima kasihnya Kini membalas Tentu saja Lagipula Alasanku Melancong Adalah untuk Melakukan perbuatan baik Dan Mereka berdua pun sama Mendengar jawaban Zekih Johem pun tersenyum Menimpali Ah Hatimu Mulia sekali ya Kamu sudah Meraporkan situasinya Sebentar lagi Kamu akan menerima Perintah untuk kembali Kalau tidak merepotkan Aku ingin mengundang Kalian semua Zekih membalas Ya Baiklah Aku takkan Sungkan-sungkan Dan tak berselang lama Seorang satria pun Menghampiri Johem Tuan Ada pesan teristana Namun Raut wajah Johem Seketika berubah Setelah membaca Pesan tersebut Melihat Ekspesi wajahnya Zekih berpikir Wajahnya Sampai tegang begitu Apa isinya Kemudian Johem menuturkan Semuanya Bersiaplah pergi Mendengar perintahnya Selang satria Seketika Rasa gembira Karena mengira mereka Akan kembali Ke kerajaan Baik Tuan Apa kita akan kembali Ke Ospreet Namun Johem Menyangkalnya Tidak Kita akan pergi Ke desa lain Yang terkena Wabah penyakit Tentunya Hal tersebut Membuat Pajuritnya Seketika Tersentak kaget Zekih sendiri Yang merasa aneh Dengan hal itu Berpikir Menarik Mereka Mengirimnya lagi Ke desa lain Yang terkena Wabah penyakit Padahal Dia sendiri Bagian Di keluarga Bangsawan Biasanya Hal seperti ini Tidak dilakukan Sepertinya itu Yang mereka inginkan Memerintahkannya Terkena penyakit itu Dan mati Isi lain Di sebuah Bangunan kerajaan Di ruangannya Terlihat seorang pria Yang begitu murka Ketika mendengar Jika Johef Telah menyelesaikan Perintahnya Sia Katamu Penyakit itu Cukup parah Sampai bisa Musnahkan sisi desa Jadi kenapa Bajikan itu masih hidup juga Pelayanannya membalas Maafkan saya Dia pasti Beruntung masih bisa hidup Saking marahnya Pria Bangsawan itu Melemparkan Sebuah guci Sampai berteriak Ketemu Pak jurid lain Dan tim Menisnya sudah mati Kenapa dia masih hidup juga Hah Pikirkan rencana lain Rencana Yang bisa membunuh Johef Dengan pasti kali ini Kita kembali Kepada Zeket dan rumpungannya Dan kali ini pun Mereka Tak sempat Menyelamatkan desa Selanjutnya Untuk mayatnya Beres semua Pada akhirnya Desa ini Juga hancur Karena penyakit itu Zeket Yang tengah Memandang api Yang membakar mayatnya Berpikir Dan sekali lagi Tak ada perintah Untuk kembali ke istana Namun disaat ia Memikirkan hal itu Tiba-tiba saja Zeket merasakan Ada sebuah Kehadiran Di sekitarnya Yang membuat Hans merasa aneh Pada tingkahnya Eh Ada apa tuan muda Namun Zeket sendiri Malah mengacaukannya Dimana dirinya Menari keluar pedangnya Lalu Berkata Tunjukkan dirimu Dan ternyata Dari semak di depannya Muncul Beberapa Orang Bertudung hitam Yang langsung melemparkan Belati-belati Ke arahnya Tentunya Zeket langsung bisa Menghalau semua belatinya Bersamaan dengan Hans dan Snod Yang terkejut oleh itu Kemudian Dikalah Orang-orang bertudung hitam Telah mendatang tempat di depannya Zeket Selamat berpikir Mereka Orang-orang bertudung hitam Mirip seperti Sekumpulan orang waktu itu Lalu Zeket berkata Hans Snod Masing-masing dari kalian Bunuh satu Setelah mengatakan itu Meskipun Mereka baru belum merespon Zeket telah Meleset maju Dan menghabisi Beberapa orang sekaligus Saat itu Zeket berpikir Memikirkannya Cuma akan membuat Kepala ku pusing Biar ku tangkap Yang satu ini Lalu ku peras Informasi darinya Namun di saat Zeket Akan menangkap Seorang di sana Tiba-tiba saja Targetnya Meledakan diri Hingga Zeket terpentak Lumayan jauh Itu artepak yang sama Seperti waktu disewa Cara bertarung mereka juga sama Kenapa mereka Ada di sini lagi Di saat Zeket Memikirkan hal itu Tiba-tiba saja Seorang pria bertudung Berlari ke arahnya Membuatnya Mau tak mau Halus berlaju Membunuhnya Dengan tebasan pedangnya Kemudian Semberi melihat Ke arah Hans Dan juga Snod Yang tengah bertarung Zeket berpikir Coba Pikirkanlah baik-baik Tujuan mereka Di sewa Adalah membuat Noem Menjadi demon Jika kuasumsikan Kalau tujuan mereka kali ini Juga sama Berarti Yang mereka incer adalah Johem Dracul Yang suatu hari nanti Akan menjadi Rekan terdekatku Apa menjadikannya Menusul Demenik Ada kaitannya Dengan tujuan Orang-orang ini Jika menciptakan Menusul Demenik itu Hal yang mungkin Tunggu Justru Di sekitaran Periode waktu ini Manusul Demenik Mulai bermunculan Di dunia Saking banyaknya Orang-orang Sampai memanggil Periode waktu ini Sebagai era Para manusul Demenik Jika mereka Yang membuat Semua Manusul Demenik itu Tidak Tidak mungkin semuanya Aku yakin Ada Beberapa yang secara alami Menjadi Manusul Demenik Sepertiku Eh Tunggu sebentar Bagaimana kalau aku Yang menjadi Demenking itu Ternyata Bagian Dari rencana Seorang Dan Pindannya pun Diakhiri dengan Di saat Zekih Menyadari Hal tersebut Ia Tak lagi bisa Mengontrol Ekspresi wajahnya Yang sangat terkejut Dengan Pikirnya sendiri Terima kasih Buat teman-teman Semua yang udah nonton Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Atau pengucapan mamang Yang kurang jelas Sampai jumpa Di video berikutnya